Baik pemirsa, pelaksanaan proses sortir dan pelipatan surat suara telah dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2024 kemarin. Proses pelipatan kertas suara diawasi secara ketat menggunakan CCTV yang terkoneksi ke KPU RI dan terkoneksi di kantor KPU Kota Tarakan. Ketua KPU Kota Tarakan Nasruddin menjelaskan bahwa untuk proses sortir dan pelipatan surat suara dilakukan sejak tanggal 6 Januari lalu. Dalam kegiatan pelipatan surat suara dan sortir, KPU Tarakan melibatkan sekitar 100 orang masyarakat umum yang direkrut dengan persyaratan tertentu dan telah melewati proses tracking atau rekam jejak. Hal itu untuk melihat apakah masyarakat tersebut terafiliasi oleh parpol tertentu atau tidak. Sebab salah satu syarat untuk tenaga sortir dan pelipatan surat suara adalah tidak terafiliasi dengan parpol atau tidak terdaftar sebagai anggota parpol. Dalam melakukan sortir, surat suara yang rusak dalam buku pedoman logistik terdapat beberapa kriteria. Seperti terdapat noda atau bercak yang menutup gambar partai, nomor urut partai, nomor urut calon. Untuk akses masuk ke gudang logistik juga diawasi ketat dan tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Jadi untuk proses sortir dan lipat surat suara, kita lakukan sejak tanggal 6 Januari yang lalu. Dan sampai hari ini progresnya untuk surat suara DPR RI itu sudah selesai. Dilanjut untuk surat suara DPRD Provinsi. Dan itu sebagian sudah dilakukan sortir dan lipat. Ini melibatkan berapa tenaga pelipatan dan sortir? Jadi untuk petugas sortir dan lipatnya sendiri kita melibatkan sekitar 100 orang. 100 orang masyarakat umum yang direkrut dengan syarat-syarat. Dengan beberapa syarat diantaranya tentu saja tidak berafiliasi dengan partai politik.